Pemirsa keluarga 12 mahasiswa Indonesia yang tertahan di kota Wuhan, Tiongkok meminta pemerintah segera memulangkan anaknya. Mereka mengaku cemas karena wabah corona semakin meluas. 12 mahasiswa asal Indonesia hingga kini masih tertahan di kota Wuhan, Tiongkok. Salah satu mahasiswa tersebut adalah Aprilia Mahardini yang tengah menempuh pendidikan di Central China Normal University di kota Wuhan. Ketika ditemui di rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur, orang tua Aprilia, Trisuto mengatakan kondisi anaknya beserta sebelas temannya dalam kondisi baik. Mereka menetap di asrama dan tidak diperbolehkan meninggalkan kampus agar tidak terpapar virus corona. Meski begitu, Trisuto mengaku cemas terhadap kondisi anaknya di Wuhan. Setiap hari, ia terus berkomunikasi dengan Aprilia melalui layanan pesan singkat WhatsApp. Trisuto berharap pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di sana mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi Aprilia dan teman-temannya. Sebagai orang tua ya, yang memang orang tua kan juga ada perasaan khawatir seperti yang diterjakan masnya tadi ya. Dari pihak KBRI maupun kemenlu, kalau memang sifatnya itu sudah mengkhawatirkan seperti itu, sebaiknya dengan cara apapun harus ada jalur evakuasi. Bagaimanapun juga saya sebagai orang tua selalu kepikiran terus. Trisuto menambahkan, untuk kebutuhan makan dan kesehatan, Aprilia bersama teman-temannya mendapatkan logistik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka juga berada di bawah pengawasan tim medis yang memeriksa kondisi kesehatannya setiap hari.